Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Hadi Fruitman Terima kasih Telah mengklik video ini Oke teman-teman Ini hasil Modifikasi Sipolos Ini udah Cet warna hitam Kadinya glossy Ini makin serem Makin keren sangar ini mobil Ini pake front rail custom Versi yang kedua Produk PT Limus Dan ini Front towing Tipe overland Tapi ini gak ada lampu lednya Karena disini bisa Di modif-modif ya Untuk Stowing juga Ini juga ada Pergantian ban tadi Sebelumnya pake ban standar Fabrikan Ini pake ban Diti Razial Komodo MT Ukuran 195 Per 75 Ring 15 Kita liat Di Sisi atas Ini ropebox juga Produk PT Limus Ropebox Ropeboxnya keren banget Dia sesuai dengan atapnya Lebarnya Cuman modelnya agak slim Kelihatan manis Bagus Seperti ini ya Ropebox Produk PT Limus Kita liat Belakangnya Ini posisi belakangnya Seperti ini Ropeboxnya Keren Oke teman-teman yang minat Bisa datang langsung Ke PT Limus Di daerah Keranji Bekasi Ini hasil Repend kembali ya Warna dot Tadi warna glossy Sebelumnya Tadi warna glossy sebelumnya Nah ini rear pawingnya Pake yang safety ya Ada penambahan Di sisi kanan dan kirinya Ini lebih panjang Keren nih teman-teman Jadi pusat perhatian Nanti di jalan Warna Hitam Dope Di atas atapnya Ada Ropeboxnya Bannya juga udah pake Ban Kacul Ban radial JT radial Keren Oke teman-teman Yang minat Untuk modifikasi Dan custom Bisa Datang langsung Ke PT Limus Atau komen-komen Di video saya Ini mobil Udah banyak Modifikasinya ya Dari eksterior Interior Ini Ropeboxnya Keren banget Modinya slim Seperti Kepala tank Reopat ya Kalau saya Perhatiin Dimensinya Besar Lebar Cuman dia Agak slim Itu Boss Limusnya Ini Bisa Dibuka Pake sistem Sliding Jadi ini Baru pertama kali Ropebox model Sliding Produk VT Limus Jadi kita Kebukanya Ke depan ya Nggak ke samping Ini baru pertama kali Ini Ropebox Sistemnya Sistem sliding Bisa di Bisa di Maju mundurnya ya Untuk Tutupnya Keren Makin gagah Ini mobil Punya Bos Limus Sipolos Keren Keren banget Untuk modifikasi Bisa datang langsung Ke PT Limus Di daerah Keranji Bekasi Oke Itu aja ya Yang bisa saya Review Untuk Suzuki XL7 Hasil modifikasi Custom Punya Bos Limus Walili Keren Oke Sampai Saya review Untuk Hari ini Modifikasi Custom Suzuki XL7 Di PT Limus Keranji Bekasi Semoga Menjadi Rekomendasi Buat teman-teman Yang ingin Modifikasi Modifikasi Custom Di PT Limus Keranji Bekasi Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Jangan lupa Saya Selalu Dukung Channel saya Semoga Video saya Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Salam Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai selamat menikmati